Intro Selamat pagi Pemirsa, pemecatan nasi masari menjadi peringatan penting bagi proses rekrutmen komisioner, komisi pemilihan umum maupun pimpinan lembaga lainnya. Peringatan itu adalah betapa proses rekrutmen para calon pimpinan lembaga selama ini ternyata terlalu longgar, bahkan terkesan serampangan. Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia di sehari ini Jumat 5 Juli 2024 dengan tema Rombak Rekrutmen Pimpinan Lembaga bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas? Alhamdulillah sehat. Tidak dipecat ya? Ini menjadi pembicaraan banyak orang karena sesuatu yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya sebetulnya selama ini apakah kita serius untuk memilih orang-orang yang memimpin lembaga-lembaga penting seperti KPO atau tidak. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, Mas Jaka dan Pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Medi Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Medi Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda. yang lalai harus dievaluasi. Ini terkait beritanya dengan pengunduran diri dirjen aplikasi informatika Kemenkominfo Samuel Pangerapan. Ini sudah lama kita tidak lihat ya sikap kesatria seperti ini. Meskipun ada yang bertanya, Mas Jaka, dirjennya aja nih. Bagaimana Mas Jaka? Itu pertanyaan besar di kalangan publik kan? Kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Samuel Pangerapan ini. Dia dengan gentle, dengan kesatria, dia menyatakan mundur dari Dijen Aplikasi Informatika karena dia menganggap bahwa peretasan atau bocornya di pusat data nasional sementara itu ya tanggung jawab dia. Tanggung jawab institusi secara teknik yang dia tangani. Jadi sikap-sikap seperti ini yang sangat telangka di negara kita dan kita berharap sebenarnya tidak hanya seorang Samuel yang bersikap kesatria seperti ini. Harusnya? Harusnya. Semestinya pimpinannya yang lebih tinggi dan publik banyak juga pengamat yang menyatakan Menkominfo itu harusnya juga mundur sebagai bentuk bertanggung jawaban. Kalau dia tidak mundur semestinya Presiden juga melakukan evaluasi. Karena bocornya di pusat data nasional ini kan sesuatu yang betul-betul membuat kita miris ya. Bagaimana data yang begitu penting bisa dengan mudah di retas, dibocorkan, dikunci. Dan kita sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan ini sebenarnya kan bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya juga sudah beberapa kali peretasan-peretasan ini terjadi. Dan kalau kemudian pertanggung jawaban terhadap persoalan ini tidak ada dalam diri seorang pejabat yang semestinya bertanggung jawab. Ya kita khawatir akan terus terjadi. Dan apa yang bisa kita harapkan dari situasi-situasi seperti ini. Dan memang juga mundurnya pejabat ini juga harus disertai dengan perbaikan sistem ya. Betul, betul. Tidak hanya dengan mundur kemudian melalaikan perbaikan sistem, penguatan, keamanan, siber, dan segala macam. Jadi harus betul-betul selain yang bertanggung jawab, harus berani bertanggung jawab. Perbaikan itu adalah sebuah kemestian yang harus segera dilakukan. Oke. Kita harap sikap kesatria ini menjadi pembelajaran yang meskipun pahit begitu ya untuk bangsa kita. Tapi para pejabat yang lain juga khususnya, juga yang terkait dengan Kominfo ya, juga punya sikap kesatria. Kita harapkan seperti itu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda Pemirsa. Ini sudah dibicarakan banyak orang selama ini Mas Jaka, tapi ketika ditulis jadi berita, saya bacanya pahit juga. Prabowo Gibran ketiban utang jumbo, maksudnya akan menerima beban utang jumbo negara. Ini bagaimana Mas Jaka? Ya ini kan dari hasil diskusi yang dilakukan oleh INDEF ya, itu disebutkan misalnya sampai Mei 2000-2004 misalnya, itu nilai utang Indonesia sudah tembus 8.300 triliun. 8.000 triliun itu ya? Betul, lebih 300 triliun. Iya, besar itu. Kemudian untuk bunganya saja, itu tahun 2025 negara harus mengalokasikan dana sekitar 800 triliun. Jatuh tempo ya? Jatuh tempo. Tahun depan itu ya? Jadi, ya beban utang kita itu sudah sangat berat, dan celakanya ini akan ditanggung oleh pemerintahan berikutnya, dan lebih celaka lagi kalau nanti ditanggung oleh rakyat. Dan kita khawatir, kalau nanti dengan beban yang begitu berat, ya salah satu cananya negara kan pinjem utang, jadi tutup lubang gali lubang. Bikin utang baru. Dan kalau dia tidak pinjem utang, ya mau nggak mau kan harus memberikan beban ini kepada rakyat. Dengan menaikkan pajak, dengan menaikkan atau membuat pungutan-pungutan yang lain itu diperbanyak, dan ini akan sangat memberatkan bagi rakyat secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat dari pernyataan beberapa ahli di sini, itu misalnya dari pantauan di perpinjangan warganet selama lima perasa hari di akun X misalnya, itu 72,5 persen persen mistis utang ini akan bisa diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Mayoritas ya? Dan ini menurut saya kabar buruk dan pemerintahan mendatang harus betul-betul bisa lebih cermat, lebih betul-betul menekankan skala prioritas. Kalau proyek-proyek yang kira-kira tidak terlalu mendesak, ya lebih baik ditunda dulu, mendingan uangnya untuk membayar utang, sehingga rakyat tidak lagi terbebani dengan pungutan dan macam-macam. Ada yang mengatakan ya proyek-proyek yang tidak prioritas itu dibangun, tetap dibangun, tapi dengan kecepatan 0 persen katanya. Betul-betul, ya kita lebih-lebih berpihak ke rakyat lah, tidak usah berpihak ke proyek-proyek mersesuar yang sebenarnya tidak terlalu mendesak untuk segera diselesaikan. Oke, kita harap pemerintahan baru benar-benar bijak untuk mengatur keuangan negara. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2, ini terkait dengan naturalisasi, tapi bukan pemain sepak bola, ini dokter ini. Menteri Kesehatan bantah terkait Dekan Unair, yang Dekan Unairnya Budi Santoso mengaku katanya diberhentikan karena menolak dokter naturalisasi. Bagaimana, ini yang benar yang mana nih Mas Jagas? Iya, kalau pengakuan Budi Santoso itu alasan pemecatan dia dari Dekan Kesehatan Unair itu kan karena dia menolak rencana untuk mendatangkan. Dokter asing? Iya, asing kebijakan pemerintah. Tetapi kalau versinya apa, Kemenkas termasuk dari Mankas Pak Budi Gunadi, ya tidak sama sekali tidak ikut campur soal pencopotan Dekan itu. Jadi, ya selama ini kan sebenarnya masih menjadi pro kontra ya, wacana untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Tidak sedikit juga yang mendukung karena faktanya dokter asing itu lebih, mungkin lebih bagus, mungkin tidak terlalu komersial, tidak seperti yang dikeluhkan banyak orang dokter-dokter kita yang cenderung lebih komersial, apalagi rumah sakit. Tetapi kan wacana-wacana seperti ini juga harus dipertimbangkan secara matang. Kalau dokter asing didatangkan itu salah satunya kan juga untuk mengatasi masih minimnya dokter spesialis di negara kita. Produksi dokter kita ini rendah katanya. Iya, jadi tetapi kalau ada yang menolak, ada yang kontra ya, semestinya tidak diberikan sanksi-sanksi yang berlebihan. Kalau saya melihat di kasus Unair ini yang paling penting adalah rektornya. Iya. Apa yang dikatakan rektor ini kan karena kata Pak Budi Santoso-nya, dia dipanggil, baru kemudian keluar SK dipanggil dan dikatakan bahwa karena dia menolak itu, lah kemudian dia dicopot dari Dekan. Nah tinggal rektornya nih kita dengar, benar apa tidak? Yang benar siapa nih? Begitu kan? Iya, tapi kalau di SK-nya kan tidak ada alas, tidak ditulis. Tapi secara alisan menurut Pak Budi disebut dulu. Iya betul, secara alisan disebut dulu. Jadi ya harus dikelitkan, jadi malah tidak menjadi persoalan yang pro dan kontra terus terjadi. Betul. Dan ini kontraproduktif untuk baik pendidikan dokter maupun pelayanan bagi masyarakat ya. Iya. Ya ini orang Indonesia kelihatannya memang suka meributkan hal-hal yang tidak terlalu substantif nih. Iya. Dan hal-hal yang substantif malah dilupakan ini Mas Jaka. Karena di dalam editorial, kita beralih ke editorial, soal substantif itu yang menjadi pertanyaan juga pada saat kita merekrut pimpinan-pimpinan lembaga. Makanya editorial pagi ini memberi judul Rombak Rekrutmen Pimpinan Lembaga. Pertanyaan besarnya begini Mas Jaka. Kalau sistemnya diubah, sistem rekrutmen, menjadi sempurna katakanlah begitu. Tapi orang-orang yang melaksanakan sistem, tetap orang-orang yang punya kepentingan masing-masing, punya titipan-titipan, memang punya niat tidak baik, ya hasilnya kan akan tetap kotor juga begitu. Bagaimana Mas? Ya, prinsip kita dalam editorial kita ini adalah sesuatu yang buruk dari hulu, ya hampir pasti di hilirnya juga akan buruk. Iya. Tetapi kalau sesuatu yang bagus dari hulu, ya bisa kita pastikan dan bisa kita harapkan di hilirnya juga baik. Dan itulah semestinya yang menjadi prinsip dalam merekrut, dalam memilih para pejabat institusi negara, termasuk KPU, termasuk KPK, termasuk BPK, dan termasuk lembaga-lembaga negara lain. Dan persoalannya, selama ini kan untuk perrokrutan atau pemilihan lembaga apa, pejabat-pejabat negara, di hulunya juga sudah sering terjadi masalah. Ada proses pemilihan tim seleksi untuk memilih anggota KPU misalnya. Itu kan juga dikritik Habis-Baziban waktu itu. Karena komposisinya tidak sesuai dengan undang-undang, karena orang-orangnya dinilai syarat dengan konflik kepentingan, karena ketua tim seleksinya dinilai adalah orang yang betul-betul mewakili pemerintah dikhawatirkan akan... Bias dengan apa yang harus dia lakukan, dia tidak independen, dan itu terjadi di tim seleksi-tim seleksi yang lain, termasuk di KPK misalnya, yang terbukti mereka menghasilkan figur-figur yang ujung-ujungnya kan kita tahu semua. Di KPK ada Pak Fili yang ternyata menjadi tersangka melakukan berbagai tindakan pelanggaran baik etik maupun pidana, kemudian yang terakhir yang menyangkut Pak Asim Masari. Ketua KPU. Jadi meskipun ada perubahan, selain perubahan mindset, juga ada kemauan dari hulunya. Hulunya itu kan presiden, yang memilih dan mengangkat tim seleksi ini kan adalah presiden. Kepala pemerintahnya. Kepala pemerintahan, kepala negara. Ketika presidennya itu memilih anggota tim seleksi yang benar-benar berintegritas, punya kapabilitas, bisa dipercaya, ya kita bisa berharap apa yang dihasilkan oleh tim seleksi, bisa menghasilkan orang-orang yang baik di antara yang terbaik. Oke. Pertanyaannya adalah begini Mas Jaga. Ada sasus ya, namanya juga sasus, yang mengatakan bahwa memang sengaja dipilih orang-orang yang bukan yang paling baik, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa kompromi karena kepentingan-kepentingan bisa dimasukkan, dititipkan kepada orang-orang ini. Apa benar begitu apa tidak kita akan bahas dan pemisah inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 5 Juli 2024, Rombak Rekrutmen Pimpinan Lembaga. Rombak Rekrutmen Pimpinan Lembaga Pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hashim Ashari oleh Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli lalu, menjadi puncak dari serangkaian sanksi yang pernah dijatuhkan terhadapnya. Itu menandakan bahwa ada yang salah dalam mental dan integritas pemimpin lembaga penyelenggara pemilu itu. Tindakan asusila Hashim terhadap seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda yang berujung pemecatan dirinya juga menjadi puncak dari serangkaian tindakan kontroversial yang dilakukan Hashim. Sejak mulai menjabat sebagai Ketua KPU pada 12 April 2022, Hashim seperti tidak pernah lepas dari kontroversi, sanksi, dan peringatan yang dijatuhkan DKPP seperti tidak kunjung membuatnya jerak. Pada media Mei 2024, dia dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH KPU RI pada 2023. Sebelumnya, dia juga dijatuhi sanksi lantaran terbukti melanggar etik soal hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik I, Miska Hashnaini Mu'in atau yang dikenal sebagai Wanita Emas. Sanksi berikutnya dijatuhkan terkait dengan pencalonan mantan terpidana korupsi, Irman Guzman, sebagai calon sementara atau DCS DPD RI. Peringatan keras juga didapatnya akibat melanggar kode etik terkait dengan proses pendaftaran Capres-Cawapres setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Pemecatan terhadap Hashim dari kursi Ketua KPU bisa dibilang terlambat. Dengan berbagai pelanggaran berat yang sudah dilakukannya, semestinya DKPP sudah memecat Hashim jauh-jauh hari. Pelanggaran yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU. Apalagi, bukan kali ini saja pimpinan KPU terbelit masalah. Sebelum ini, ada komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dipecat karena kasus suap demi memuluskan pergantian antarwaktu Harun Mas Siku. Pemecatan Hashim Asyari dan juga anggota KPU sebelumnya menjadi peringatan penting bagi proses rekrutmen komisioner KPU maupun pimpinan lembaga lainnya. Peringatan itu ialah betapa proses rekrutmen para calon pimpinan lembaga selama ini terlalu longgar, bahkan terkesan serampangan. Padahal proses seleksi di tingkat pansel ialah hulu untuk menyaring yang terbaik di antara yang terbaik. Bukan sebaliknya, proses seleksi calon pimpinan KPU maupun lembaga-lembaga lain mengikuti jurus memilih yang mendingan di antara yang buruk-buruk. Pemecatan Hashim mesti jadi pintu bagi siapapun yang diberi amanat menjadi pansel untuk mengakhiri itu semua. Pansel harus menyeleksi lebih ketat rekam jejak calon komisioner KPU, bahkan juga calon pimpinan lembaga-lembaga strategis lainnya di negeri ini. Jika di hulu beres, setidaknya di hilir bakal beres. Jika yang dimasukkan di hulu sampah, di hilir akan menyengat bau busuk sampah pula. Kedepan, calon anggota dan pimpinan lembaga-lembaga strategis harus dipastikan benar-benar berintegritas, memiliki kapasitas fokus pada jabatannya dan tahan terhadap godaan. Calon anggota dan pimpinan lembaga-lembaga strategis juga bukan merupakan titipan atau pesanan siapapun agar saat jadi mereka tidak perlu membayar hutang budi. Proses rekrutmen anggota dan pimpinan lembaga-lembaga strategis jangan lagi menjadi ajang titip-menitip atau legitimasi atas calon yang sudah disiapkan. Di lain pihak, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah orang-orang bermasalah dapat lolos seleksi pansel untuk mengisi lembaga-lembaga negara. Ingat, seleksi pimpinan lembaga-lembaga strategis negara mempertaruhkan nasib bangsa ini. Lakukan evaluasi menyeluruh proses rekrutmen capim dan komisioner lembaga-lembaga negara. Kalau tidak, distrust terhadap lembaga negara akan bermunculan dan meraja lela. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia dan sekarang kita akan bertanya dulu. Mas Jaka sebelum kita lanjutkan diskusi, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Alamsyah Saragi. Pak Alamsyah, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Alamsyah, kita melihat bahwa kejadian pencopotan atau pemberhentian tetap bahasa resminya itu, Ketua KPU Hasim Asyari oleh DKPP itu memunculkan lagi pertanyaan bagi kita. Apakah memang ketika seleksi yang menghasilkan komisioner KPU ini dijalankan dengan baik? Karena sebetulnya sebelum diberhentikan kita sudah melihat ada lumayan banyak Pak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Hasim Asyari. Pertanyaannya, apakah memang yang gagal itu rekrutmennya? Atau memang rekrutmennya itu dibuat proses seleksinya supaya yang muncul itu bukan orang yang terbaik, tapi orang yang memang bisa dititipi kepentingan-kepentingan tertentu. Bagaimana Pak? Ya, biasanya kalau orang setback ke belakang, orang akan melihat ini orang kok bisa masuk begitu ya. Kira-kira begitu. Berarti orang akan bicara rekrutmen. Nah, kalau bicara rekrutmen, kemudian bertanya apakah rekrutmennya itu sudah memenuhi syarat-syarat tentang prosesnya yang juga cukup punya integriti gitu ya. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh ini nanti akan terkait dengan sebetulnya proses rekrutmen ini apakah perlu kita ubah? Karena kan banyak sekali ya, bukan cuma KPU, nanti ada KPK, ada komponasi, jadi lembaga itu macam-macam bentuknya dan model rekrutmennya juga beragam. Nah, itu yang mesti dipikirkan ulang apakah akan dilakukan dengan cara yang umum biasanya diseleksi dulu oleh pemerintah, telah dapat yang jadi, baru dikirim ke DPR gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan yang sering kita lupa itu kan bahwa institusi-institusi tertentu punya satu political interest dari cabang kekuasaan ini. Maka perlu kita lihat lagi tugas masing-masing secara konstitusional. Saya sih menyarankan mungkin perlu kita lihat ke depannya. Mungkin perlu dikaji ini, apakah kita mau seragamkan modelnya itu, memang ada tim sel yang independen dibentuk, berikut juga nanti model assessmentnya dibikin tetap. Dan kemudian setelah terpilih, sekian orang, barulah eksekutif itu meminta persetujuan DPR, jadi jangan dilakukan pitch and cover. Di DPR, karena subes DPR itu kan sebagai pengawas, bukan menyeleksi, kalau mengawasi itu. Tapi kalau orang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai pengawas dia boleh setuju dan tidak setuju. Jadi modelnya begitu, kalau saya pikir kayak Panglima, TNI, dan lain sebagainya gitu ya. Nah bedanya, kalau yang memang di bawah presiden, yang political appointee gitu, kayak Panglima dan lain sebagainya, memang bisa langsung ditunjuk oleh presiden, minta persetujuan. Tapi kalau yang lembaga-lembaga yang ada aspek independensinya, maka harus dibentuk tim sel yang di luar, bahkan mungkin satu badan sendiri yang punya agenda dalam satu tahun, dia harus menyeleksi pengisian lembaga-lembaga semacam itu berapa banyak, dan kemudian mulai dari tim sesornya, segala macam itu sudah siap di sana. Pak Alamsya, ini saya sedang berpikir, yang salah ini sebetulnya proses rekrutmen awal, atau memang proses pengawasan internal di setiap lembaga. Saya mau pakai analogi yang sering dipakai meme begitu ya, jokes. Orang Indonesia katanya, kalau ke Singapura, itu akan sangat tertib, karena Singapura sistemnya keras. Buang sampah sembarangan, buang permen karet itu tidak akan berani. Tapi begitu pulang lagi ke Indonesia, itu akan berantakan lagi orang Indonesia ini. Ini jokes ya Pak. Nah pertanyaannya adalah, apakah memang sistem internal saja, pengawasan internal saja yang diperbaiki di setiap institusi, bukannya hanya rekrutmen begitu lho Pak? Atau memang dua-duanya harus sekaligus? Menurut Anda bagaimana? Kalau saya menurut dua-duanya harus dilakukan ya. Jadi kalau orang dari awal sudah punya gejala, kan psikotest itu bisa melihat itu. Terus track record sudah ada. Bisa disisir begitu ya? Jadi kemudian saringan itu, makanya saringan itu harus dibikin bagus, tapi setelah orang masuk ke dalam satu kolam, ikan yang sehat pun akan sakit. Kalau masuk ke dalam kolam yang kotor, maka kolamnya harus dibikin bersih. Itu yang pengawasan internal ya. Nah itu kan sudah ada ide misalnya dari Progimbi untuk dibikin satu semacam peradilan etik untuk seluruh penyelenggara-negara termasuk institusi semacam ini. Ngapain tiap institusi harus ada dewan etiknya sendiri? Bentuk aja satu, yang dipimpin oleh orang yang memang punya integritas betul. Yang sudah senior gitu ya, nggak bisa dilobi, cukup disegani. Itu kan membuat prosesnya di internal itu kemudian akan berfungsi karena ada support untuk pengawasan. Kira-kira Pak Alamsyah, perbaikan sistem rekrutmen ini akan bisa kita lakukan dalam waktu cepat atau memang ini adalah proses yang akhirnya harus berevolusi sama dengan umur Republik kita, Pak? Aduh, kalau kita menunggu umur Republik, nanti khawatirnya kan kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Takutnya Republiknya keburuk-keburuk begitu, Pak? Iya, keburuk akhirnya kita kacau balau gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih, itu kan bisa diusahakan dengan tengah waktu, katakanlah. Satu tahun, dua tahun, misalnya pemerintahan baru dengan cara membuat omnibus law untuk rekrutmen ini. Jadi semua undang-undang yang mengatur tentang rekrutmen itu, kemudian dikoreksi oleh satu undang-undang baru yang membuat sistem rekrutmen. Paling tiga, ada tiga jenis, misalnya. Sudah. Kemudian itu dilakukan. Jadi semua sama, ada institusinya, maka semua model rekrutmen yang ada diatur oleh undang-undang yang banyak itu terkoreksi dengan sendirinya. Itu baru namanya omnibus law. Tapi kan institusi-institusinya sifatnya beda-beda, Pak. Kalau kemudian lembaga seleksinya satu, apa ada orang yang bisa memahami kebutuhan masing-masing institusi yang berbeda ini, Pak? Oh, kalau institusi rekrutmen yang ada satu, dia kan akan bisa mencari panelisnya itu yang independen, yang profesional. Oh, ditambah panelis yang sesuai dengan keahliannya ya? Iya, kita ambil. Tapi di situ memang ada katakan tiga orang yang memang day to day untuk mengolah itu, memantau, mengukur gitu. Iya, iya. Tidak malah menjadi sasaran kompromi, Pak. Kalau tiga orang jelas begitu, misalnya satu, Pak Lamsia, satu saya, misalnya nih, Pak. Kan kita akan sangat rentan untuk didekati oleh sekian kepentingan, Pak. Untuk disuap, untuk diancam, begitu kan? Baik. Kalau tiga terlalu banyak, kita cari satu orang yang juga cukup disedani. Oke. Satu, ya. Terus kemudian kedua, dia membentuk satu panel etik. Jadi orang-orang yang sudah direkrut ini, kalau terjadi pelanggaran komitmen apa di sistemnya itu, Pak, pengadilan etiknya berjalan di situ. Jadi menurut saya jadi efisien. Baik. Memang ada intervensi, Pak. Oke. Pasti adalah intervensi, tapi kalau kita dapat tolong yang punya integritas, bisa. Baik. Kita harap apapun yang kita sumbangkan pikiran ini, bisa menyumbangkan perbaikan rekrutmen pimpinan lembaga. Terima kasih, Pak Lamsia Saragi, pengamat kebijakan publik sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Lamsia. Apa bisa dilakukan itu, Mas Jakar? Ide dari Pak Lamsia bahwa lembaga seleksinya untuk sekian lembaga negara itu ya satu saja gitu, supaya kemudian mereka lebih fokus. Saya sih agak ragu tuh bagaimana? Ya, kalau saya sih sebenarnya kan apa ya? Kalau ide itu sih menarik, cuman nanti yang memilih, yang mengisi lembaga itu siapa? Yang memilih siapa? Kalau yang memilih presiden juga, ya itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan pembentukan tim seleksi. Pansel-pansel atau timsel ini ya? Jadi menurut saya adalah kuncinya itu dari hulu dulu kita benahi. Presiden sebagai pembentuk tim seleksi atau panitia seleksi, itu harus benar-benar membuang jauh-jauh kepentingan politik dia. Harus membuang jauh-jauh kepentingan dalam bidang hukum misalnya. Jadi mereka harus benar-benar memilih orang-orang yang independen, berintegritas, kredibilitas, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah dia tidak menitipkan kepentingannya kepada tim seleksi seperti ini. Kemudian tim seleksi atau panitia seleksi juga bekerja benar-benar berdasarkan profesional dan integritas. Kalau kita lihat dalam kasus KPK sebagai contoh misalnya, bagaimana seorang Fili Bahuri yang sudah ketika dia menjadi deputi penindakan KPK, beberapa kali dia diduga melanggar etika, bahkan pernah dikenai sanksi etika berat ketika dia bertemu dengan mantan gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Pada saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Nyumon yang melibatkan pemerintah daerah NTB. Itu tidak boleh ya? Penyidik bertemu dengan yang sedang disidik tidak boleh? Tetapi dia tetap bisa diloloskan sebagai komisioner, bahkan kemudian menjadi ketua KPK. Bagaimana seorang Fili Bahuri yang oleh 500 anggota atau pegawai KPK ditolak karena dinilai telah melakukan pelanggaran etika, tetapi tim seleksi tetap meloloskannya sebagai komisioner. Jadi ketika tim seleksi bentukan presiden itu tidak mendasarkan kinerja semata-mata kepada profesional dan upaya untuk memilih orang-orang terbaik, ya dengan sistem apapun agak repot juga. Belum lagi nanti di DPR. Yang di DPR yang sebagai lembaga politik, ya penuh kepentingan. Jadi untuk kasus DPR ini kan juga lucu, kita bisa berikan contoh kasus KPU misalnya. Ketika itu kan tadi di Metro juga ditayangkan lagi pernyataan Pak Mardani Alessera, bagaimana nama-nama anggota KPU itu di hari kedua fitan proper test itu sudah bocor kemana-mana. Yang akan menjadi komisioner ya? Padahal katanya komisi dua belum memutuskan. Dan lucunya lagi, ya nama-nama itu akhirnya terpilih juga kan? Ternyata benar. Ternyata benar. Jadi, jadi, jadi... Drama ya? Pemilihan apa, pejabat-pejabat atau pengelola institusi yang sedemikian penting, itu kan harusnya mendasarkan pada rekam jejak. Tetapi rekam jejak saya yakin tidak dianggap tuh. Ketika sudah ada pesanan-pesanan, ketika sudah ada titipan-titipan. Jadi, jadi harus ada kemauan yang luar biasa dari hulunya untuk mendapatkan tim seleksi dan panitia seleksi yang betul-betul bisa kita harapkan. Kemudian prosesnya juga termasuk di DPR, termasuk proses seleksi di panitia seleksi. Dengan demikian kita bisa berharap paling tidak orang-orang yang terpilih itu ya terbaik di antara yang baik-baik. Bukan yang baik di antara yang buruk-buruk. Jadi, pengalaman dua institusi, pertama di KPK, kemudian terakhir di KPU yang kebetulan melibatkan atau menyangkut dua-duanya ketua-ketuanya, itu harus menjadi pelajaran luar biasa bagi pemerintah dan bagi anggota DPR, selama proses seleksinya masih seperti sekarang. Jadi di hulu harus betul-betul dibenahi dulu. Kalau hulunya sudah bagus, ya kita bisa berharap, kita bisa hampir pastikan hasilnya juga akan bagus. Kalau mengacak kepada apa yang terjadi di KPK, kalau kita dengar-dengar ini prosesnya kan seleksinya sedang berlangsung juga ya Mas Jaka. Dan katanya karena begitu derasnya pemberitaan tentang hal-hal yang buruk dari KPK, kata panitia seleksi akhirnya yang berminat untuk masuk KPK jadi amat sangat sedikit. Karena memang ya hanya orang-orang yang sangat berani, yang punya integritas tinggi mungkin, yang mau masuk ke KPK saat sekarang ini. Sekarang kita melihat kondisi KPU. Ini kan sesuatu yang sebetulnya amat sangat memalukan. Sesuatu yang harusnya tidak dilakukan seorang laki-laki, meskipun dia bukan anggota KPU atau bahkan ketua KPU. Terjadi juga. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian dengan kondisi-kondisi seperti sekarang, apa masih ada orang-orang yang terbaik, anak-anak bangsa terbaik, yang mau memimpin lembaga-lembaga, kita sebut dua lah ya, KPU dan KPK, pada saat ini. Tapi kita harus jadadah dulu Mas Jaka dan Mamsah tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan mendengarkan Mas Jaka pendapat dari Pemirsa Metro TV juga. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Terima kasih. Silahkan Pak Ramadhan. Dapat berkomentar untuk melihat, mendengar, dan merasakan kesemarautan lembaga-lembaga negara ini. Semaraut ya. Sampai hari ini, sampai hari ini Pak Leo, Pak Jaka yang mengawasi Presiden itu, MPR belum pernah bicara soal itu. Pertanyaan besar juga bagi saya, kalau Presiden berbuat sesuka hati untuk memilih lembaga-lembaga negara itu, MPR-nya di mana Pak Jaka? Nah kami di bawah saja sudah resah dengan ini. Resah dan gelisah. Setua KPU, setua KPK bermasalah. Sehingga kesemarautan itu maunya MPR bicara kesemarautan negara seperti ini. Kemudian yang kedua, bisa tidak menurut saya, Pansel itu punya kewenangan penuh untuk menentukan lembaga-lembaga negara itu. Kalau KPK misalnya, 10 orang diajukan oleh Pansel. Nah pertanyaan besarnya itu, DPR mampukah, punya ilmu kah, untuk memilih 10 itu menjadi 5? Nah, apakah ini runi-runingan atau kemampuan? Kita pahami, anggota DPR itu yang masuk kesenayaan itu, belum tentu karena kepintarannya, atau karena uangnya banyak. Kalau uangnya banyak, belum tentu pintar. Kalau pintar, belum tentu uangnya banyak. Nah jadi pertanyaan itu. Maka, kesemarautan seperti ini, mohonlah MPR buka suara, agar di bawah tidak terlalu resah mendengar berita-berita yang aneh di lembaga negara ini. Sekarang begitu Pak Leo dan Pak Jakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Adi di Jakarta. Pak Adi selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana Pak? Ini merombak rekrutmen pimpinan lembaga. Menurut Anda seperti apa? Bisa atau tidak? Harusnya bisa. Yang penting kan kemauan sama transparansi ya. Jadi tadi saya setuju dengan Pak Alamca yang, kalau tidak salah mantan anggota ombudsman ya. Seolah Omni Buslaw. Soalnya beberapa hari lalu saya juga baru menyampaikan hal yang sama ke salah satu insan ombudsman juga. Cuma lebih luas. Tidak hanya sekedar Omni Buslaw rekrutmen, tapi Omni Buslaw pelayanan publik. Atau biasa disingkat yang big ya. Jadi kuncinya kan salah satunya untuk Indonesia Maju atau Indonesia Emas 2045 ini saya lihat di pelayanan publik. Jadi kalau tadi dibilang DPR dan sebagainya, kalau kita tidak puas dengan DPR, kemana lagi kita menyalurkan? Tentunya lewat saluran pengaduan yang bagian dari pelayanan publik. Nah, kita lihat revisi undang-undang Yang Lig juga perlu dilakukan. Soalnya kan tidak ada sanksi dan sebagainya, sedangkan Yang Lig ini penting sekali. Span lapor itu juga perlu dikuatkan transparansinya, soalnya pengelolanya juga masih gagap atau ini. Kalau kita lihat kemarin PDN kan gagap juga pengelolanya. Nah, kita lihat kalau di PDN kan resikonya, transformasi digital itu resikonya kita kena ransomware. Tapi kalau gagalnya revolusi mental, reformasi birokrasi, bisa-bisa nanti dampaknya itu revolusi atau kudeta. Jadi kita perlu puas pada nasional. Nah, saya juga ada ini soal rekrutmen setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sepertinya sudah tidak digaungkan lagi. Di Kemenpan Herbe dan sebagainya sudah tidak dicantumkan sebagai persyaratan umum lagi. Jadi persyaratan umum setia dan taat kepada Pancasila itu juga perlu dikemukakan kembali. Jadi mungkin ini ada perlemahan Pancasila, saya tidak tahu, tapi ini perlu mungkin diwaspada secara nasional. Ini saya ada beberapa poin. Kita mau diskusi Pancasila saja ke BTIP, TNI yang ngakuk denteng Pancasila, terus Om Busman Pusat dan Kesbangpol, dan sebagainya itu tidak ditanggapi. Bahkan kelihatan orang-orang di sana itu malah tidak Pancasila. Jadi sikap tidak Pancasila saya rasa perlu dituangkan dalam bentuk hukum positifnya. Sama kayak dulu kan malah administrasi, kita tidak kenal malah administrasi, tapi kan sekarang ada. Jadi itu beberapa yang mungkin penting untuk dilakukan ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi di Jakarta untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Adi ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Lia? Pendapat Ibu, silahkan Bu. Jadi rekrutmen itu juga semuanya perlu Pak ya. Tetapi ketika rekrutmen itu sudah berjalan dengan baik, tetapi ketika terpilih masih ada juga istilahnya intervensi, eh kan itu sama saja Pak ya. Jadi memang di sini yang keselih ini banyak intervensi. Mulai dari misalnya titipan, ya ketika prokumenta itu sudah ada mulai titipan. Nah kalau ada titipan ini ketika terpilih juga, kan mereka itu sebenarnya tidak punya taji ya. Mereka itu diatur atau dikendalikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. dan sebagainya. Jadi memang mentalnya ini yang utama ini ya. Ketika dipilih, semua yang terpilih, ini harus punya nyali ya. Karena kalau tidak, dia bisa dikendalikan dengan gampang oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan sebagainya. Jadi harapan kita itu, walaupun misalnya tidak dirombak ataupun dirombak itu, tapi ketika terpilih inilah yang utama ya. Bagaimana cara melaksanakan kepercayaan masyarakat atau negara sehingga bisa terlaksana tugas-tugas yang diemban. Karena kita ini mengharapannya, karena mulai dari pilpres, sampai nanti menjelang pilkada ini, kita lihat ini kinerja tempoh hari mulai dari MK, KPU, kemudian dan sebagainya lagi itu, itu jelas-jelas terlihat di kaca Pak ya, di televisi. Bukan hanya cerita, tapi kita nonton ya. Kita bisa lihat bahwa mereka itu ada semacam istilahnya dikendalikan ya, dikipat dan sebagainya. Sehingga kita masyarakat ini agak seperti pesimis. Tapi untuk kedepannya itu negara kita ini lebih maju, maka kita harus optimis, dan mengharapkan bahwa apa yang terpilih, siapa yang terpilih itu betul-betul bisa mengembang tugas-tugas negara, dan menjadi kepercayaan masyarakat. Makasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Selawasi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Menarik tadi yang dikatakan Pak Ramadhan dari Jambi. Kalau yang mengevaluasi Presiden kan MPR katanya. Tapi menurut Pak Ramadhan kita belum pernah dengar itu ada evaluasi. Memang sampai ke Presiden ini, Mas Jaka? Ya, kalau kita lihat dari prosesnya ya, itu kan memang awalnya itu kan dari Presiden. Kalilah kan dia yang membentuk Pansel, Timsel, baik di KPU, KPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi kalau kita minta dalam tanda kutip, minta pertanggung jawaban Presiden, menurut saya juga tidak terlalu berlebihan. Bukan pertanggung jawaban berarti harus gimana-gimana. Nah, tetapi Bapak Presiden sepertinya memang harus betul-betul mengubah apa ya, paling tidak betul-betul memilih Pansel dan Timsel itu orang-orang yang benar-benar apa, berintegritas. Dan yang tidak kalah pentingnya harus benar-benar independen. Seperti kasus KPU misalnya. Ya, publik bisa menyaksikan independensinya ketika waktu itu tim seleksi itu dari sebelas orang. Lima, empat, berasal dari unsur pemerintah. Padahal di Undang-Undang Nomor Tujuh Tahun 2017 tentang pemilu, itu komposisi untuk tim seleksi itu adalah empat dari wakil masyarakat, empat dari akademisi, dan hanya tiga dari pemerintah. Tapi waktu itu malah ada empat. Bahkan ada lima, karena salah satu wakil pemerintah itu disebutkan karena mantan staf Presiden bidang keagamaan. Jadi ada ada dugaan-dugaan bahwa sebenarnya kenapa KPU kinerja seperti sekarang, termasuk dengan kasus Pak Asim itu, yaitu tidak lepas dari kontroversi dari awal. Proses seleksi dari awal. Proses seleksi dari awal. Bahkan waktu itu ketua tim seleksinya adalah Deputi KSP. Bekas, atau mantan tim sukses Jokowi-Ma'ro. Jadi kalau kemudian ada publik yang menyaksikan bahwa atau yang menganggap bahwa karut-marut di KPU ini tidak lepas dari andil apa, pemerintah, ya itu tidak salah juga. Apalagi sekali lagi ketika prosesnya juga menjadi sangat kontroversial di DPR. Kan DPR itu lembaga politik, sangat-sangat mungkin mereka, atau komisi musih, atau anggota beraksi itu, yang membawa kepentingan politik masing-masing partai. Dan itu yang selama ini diduga kuat ketika dalam proses-proses fitan propertis kan, termasuk dalam kasus Komisioner KPU 2002-2007 ini. Pak Adi di Jakarta tadi mengusulkan omnibus law bahkan bukan hanya untuk membentuk panitia seleksi, tapi kalau Pak Adi mengatakan omnibus law pelayanan publik. apakah itu memang langkah yang akan bisa menyelesaikan semeraut ini, yang menurut Pak Ramadhan semeraut ini lembaga negaranya, atau seperti apa? Ya, kalau saya kok lebih-lebih setuju dengan apa, penyataan Pak Adi tadi, ini kan masalah kemauan dan transparasi. Menurut saya, apa, mau dibentuk lembaga apapun ketika tidak ada kemauan dari apa, pengelolaan negara atau pejabat negara untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, itu agak sulit juga kita berharap. Perjumaan juga begitu ya? Perjumaan juga. Tetapi ketika mereka punya kemauan dan punya political will yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, ya, apapun sistemnya, meskipun kita juga tidak bisa menganggap sistem yang seperti apa, itu saya kira juga memberikan hasil yang bagus. Oke, kita harus judul dahulu, Mas Jaka dan Pemisa tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih, Anda masih bersama kami, Pemisa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, di teori organisasi kita selalu melihat juga termasuk di pabrik ya, ada gium garbage in, garbage out. Kalau sampah yang masuk mau sebagus apapun pembersihannya yang keluarnya sampah juga. Bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada seperti itu di dalam rekrutmen pemimpinan lembaga setelah kita belajar dari kejadian pahit pencopotan Ketua KPU ini? Ya, kebetulan kan saat ini kan pansel KPK sedang bekerja ya, yang dia akan merekrut calon-calon pimpinan KPK untuk periode lima tahun mendatang. Jadi kita berharap semua nanti baik-buruknya KPK itu kan tergantung di pansel. Ketika pansel itu memilih orang-orang yang terbaik, itu saya yakin dan rakyat juga optimitis KPK akan bisa kembali memulihkan citranya. Tetapi ketika pansel itu masih bekerja seperti pansel-pansel sebelumnya mengabaikan masukan-masukan dari publik, mengabaikan rekam jejak calon-calon yang akan dipilih, ya kita akan sulit berharap untuk mendapatkan pejabat-pejabat yang beritnikilas, beritnikilas, yang berkredibilitas. Jadi tanggung jawab pansel itu sangat besar untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik. Kalau umpamanya pansel KPK misalnya, nanti kalau dia bisa mendapatkan 10 orang terbaik, nanti dibawa ke DPR, siapapun yang akan terpilih, ya pasti orang-orang terbaik. Tetapi kalau yang dari 10 itu hanya sebagian yang terbaik sementara yang lain biasa saja, kita khawatir nanti DPR akan memilih yang biasa saja, asal dia sesuai dengan kepentingan politik mereka. Itu yang harus dipikirkan oleh pansel atau masuk pansel untuk lembaga-lembaga yang lain. Ketika dia memberikan yang terbaik untuk diseleksi atau di fit and proper test di DPR, ya yakinlah akhirnya yang terbaik juga yang akan didapatkan. Jadi, kita sangat berhati kepada pansel-pansel ini untuk betul-betul bekerja secara independen, berintegritas, punya kredibilitas, punya kapabilitas, sehingga apa yang kita harapkan agar kejadian-kejadian yang serupa di KPK, di KPU tidak akan terulang. Dan mungkin tadi Bong Leo juga sempat singgung, pengalaman internal juga tidak boleh bermain-main. Kita berandai-andai umpamanya di KPP itu lebih awal bersikap degas, saya kira tidak akan seperti ini di KPU. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan juga menyumbangkan perbaikan rekrutmen pimpinan lembaga. Mas Jagat, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemisah, proses rekrutmen anggota dan pimpinan lembaga strategis jangan lagi menjadi ajang titip-menitip atau legitimasi atas calon yang sudah disiapkan. Di lain pihak, peran serta masyarakat Anda dan saya dibutuhkan untuk mencegah orang-orang bermasalah, lolos seleksi pansel untuk mengisi lembaga-lembaga negara. Ingat, seleksi pimpinan ini mempertaruhkan nasib bangsa kita. Saya, Leland Samusri, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.